Tujuan ini pun disiaram ini Di bulan Muharram itu Kan ada Suatu Dalam hadis Ataupun Daun Abi Itu kan mestinya ada 12 Kesunahan Termasuk kuasa Sholat Silaturahim Kita disunahkan Untuk ziarah Sum soli sir zur aliman Kita untuk Melakukan Apa tabarukan Pada orang-orang sholi Mutah itu Yang masih suken Ataupun yang sudah meninggal Atau seder Dengan maksud Orang itu kan butuh Ketenangan dalam jiwa Ketentraman untuk dalam kehidupan Ibadahnya agar supaya lebih Bisa khusus Mau gak mau Kita kan harus Mendekat dan mendekatkan diri Kepada Allah Dengan cara Paling Yang paling tepat Tidak lain Harus Balai jalur Para Sholihin Ini Permasalahan Jadi Bukan hanya Di sekedar Bulan Muharram Mestinya Mestinya kalau Orang itu Ingin Lebih mudah Mendekat kepada Allah Itu Alangkah Baiknya Kita cari Wasilah Ataupun cari Pelantara Agar supaya Lebih Mudah Dan Lebih Diperhatikan Oleh Allah Bukan karena Kita Tapi Orang yang Solih Tadi yang Sangat diperhatikan Ini masalah Ini salah satu Dan yang kedua Zarah Ini sebagai Tanda Sebelah Sebagai Tradisi Orang-orang Yang berdasarkan Akhidah Alap Tarikoti Ahlusunah Waljamaah Ini sebagai Tanda Bahwa Ini benar-benar Tidak Menghilangkan Maupun Tidak Apa Bersimpangan Dengan Ajaran-ajaran Guru Karena Pelakukan hal Seperti Itu Pesan Pesan Pesan